Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak soli-soliha bagaimana kabarnya Mudah-mudahan anak soli-soliha beserta ayah dan bunda di rumah Selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam penjagaan Allah ya Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Masih ingat kan nama ibu siapa? Siapa coba? Ya betul nama ibu Bumi Lila Oh iya anak soli-soliha hari ini Ini kita akan mulai mempelajari materi baru loh Tentang apa ya? Tapi sebelumnya kalian sudah berbudu belum? Nah kalau dulu berbudu Coba dibiasakan sebelum membaca askianya Berbudu terlebih dahulu ya Supaya menambah pahala yang banyak Oh iya Bumi Lila punya tepuk mudu nih buat kalian Biar saat berbudu kalian tidak lupa urutannya Atau ada yang sudah hafal? Nah kalau yang sudah hafal Mari kita coba menyanyikan bersama-sama tepuk lagunya ya Siap? Yuk kita mulai Satu, dua, tiga Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung, basuh wajah Basuh tangan sampai sikut Kepala dan telinga Tak lupa cuci kaki lalu doa Nah seperti itu Tuh lagu tepuk mudunya Gimana? Seru ya Lagunya juga enak Jadi kita bisa dengan mudah mengingat urutan berbudu Sekarang yang belum berbudu Coba berbudu dulu Benda tunggu ya Oke kalau sudah berbudu Sekarang kita mulai Untuk mempelajari materi yang baru Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru Bumila mau mengulang dulu nih materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama Tentang apa ya Tentang huruf-huruf hijau iya Pisah berharapkan Goma Siapa disini yang sudah lancar bacanya? Atau ada yang masih berusaha untuk terus belajar? Yuk kita coba ulang lagi ya Jangan lupa gunakan irama salawat Yuk kita salawat dulu Satu, dua, tiga Nah sekarang kita coba terapkan irama salawat yang tadi ke dalam huruf-huruf hijau yang bisa berharapkan Kita ha'ud dan berusaha ya Atau'udu billahi minal shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Ubutu, tuju, huuhu, huuhu, du Duru, zusu, su, shu, su, du, tu Dugu, fuku, kululu Mulu, huuhu, yu, 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 yu Ya, Masya Allah Anak soli-soliha sudah hebat membaca huruf-huruf hijau yang berharapkan Goma Nah sekarang kita masuk ke Matari Baru Setelah kemarin kita mempelajari huruf-huruf hijau yang bisa Sekarang kita akan mulai mempelajari huruf-huruf hijau yang sambung Anak soli-soliha sudah bisa membaca huruf-huruf hijau yang berharapkan Goma Nah perlu kalian ketahui ya Ada beberapa huruf yang jika dia disambung maka bentuknya menjadi merupakan loh Seperti huruf apa ya? Yaitu huruf A Loin Nah ketika dia menjadi disambung maka hurufnya menjadi berbeda Coba perhatikan huruf berikut ini Nah coba kalian perhatikan Ada huruf Ma'asha yang disambung Huruf A yang berada di tengah-tengah Berubah bentuknya dari huruf A yang pisah Coba kalian perhatikan Ada huruf A yang pisah Dan ada huruf A yang disambung dengan huruf lain Bentuknya berbeda ya Tapi cara pengucapannya sama Begitupun dengan huruf Goin Huruf Goin pun sama Huruf awalnya huruf pisahnya seperti ini Namun ketika sudah disambung dia menjadi berubah Tetap bentuknya Tapi dibacanya tetap sama Ada huruf-huruf yang lain seperti Ha, ko, ja, so, go Dia tidak ada tanda ke bawahnya ya Karena mereka hurufnya disambung Tapi cara bacanya tetap sama Nah sekarang coba kita latih bersama-sama ya Membaca huruf-huruf sambung Sudah siap? Silahkan kalian buka halaman 21 Kita baca baris pertama sampai baris keempat ya Anak soleh-soleh khas sudah siap? Oh iya Dalam membaca huruf sambung ini Karena harukannya pendek Jadi tidak boleh dibaca panjang ya Nanti kita coba baca bersama Yuk kita baca ta'ud dan basmalah A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrohmanirrohim Loparok Sobarok Poro'a Sabi'a Nah pada kata sabi'a Kuruf-ainnya berubah ya Tapi dibacanya tetap sama Bayana A'koda Balpola Khoroja Nazala Ba'asha Fataha Syuribat Seperti itu ya Solih-solihah Dibacanya tidak boleh panjang Misalnya Goparok Nah itu tidak boleh Harus dibaca pendek Goparok Ya seperti itu ya Terima kasih anak seri-sarihan Semoga Allah memudahkan kalian untuk membaca Berperginya Sambungnya ya Terima kasih Tetap semangat untuk belajar Tetap semangat untuk berlatih Insya Allah Pasti akan Allah beri kemudahan Terima kasih Di materi Pekan depan Dadah Jangan lupa berlatih lagi di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap 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 Terima kasih.